Xiaomi Pad 6 memang harus Nidya akui sebagai sebuah tablet dengan harga 4-5 jutaan terbaik yang ada saat ini Bahkan mungkin Nidya juga berani bilang kalau performanya bisa sejajar atau lebih baik dari laptop dengan harga yang sama Tapi sebelum kamu beli Xiaomi Pad 6 ini dan kamu menyesal setelah ngeluarin duit 5 jutaan Mending kamu tonton dulu video ini sampai habis Karena Nidya bakal jelasin total 16 kekurangan dan kelebihan dari Xiaomi Pad 6 ini Biar kamu makin yakin, beneran mau beli Xiaomi Pad 6 ini atau justru sekalian nunggu varian tablet Xiaomi yang lain? Hal pertama yang paling harus kamu tahu adalah kalau Xiaomi Pad 6 ini cuma Wi-Fi only ya Alias kamu nggak bisa pakai kartu SIM internet di tablet ini Jadi kalau kamu mau pakai buat kebutuhan kerja atau yang lain, pastikan kamu selalu ada di wilayah yang ada jadian Wi-Fi-nya Atau ya solusi lainnya adalah tethering hotspot pakai HP kamu Poin kekurangan kedua ini, Nidya lebih ngerasa kalau ini masih bisa di-improve lagi sih ke depannya sama pihak Xiaomi Dimana MIUI for Pad di Xiaomi Pad 6 ini, Nidya ngerasa masih belum optimal Yang lucunya nih, pas Nidya buka Instagram, ternyata aplikasinya beneran malah nggak bisa dipakai di mode landscape dan harus di mode portrait Contoh lain, pas Nidya mau pakai split screen lebih dari dua aplikasi, di sini belum bisa Tapi Nidya percaya sih kalau ke depannya pihak Xiaomi bisa secara bertahap buat perbaiki kekurangan ini ke depannya Hal lainnya Nidya agak sesakan adalah karena hilangnya sensor fingerprint di tablet ini Ya untungnya nih, meskipun Xiaomi cuma ngasih face unlock Cuma di Xiaomi Pad 6 ini face unlock-nya menurut Nidya cukup responsif dan pintar Karena kalau kondisi mata kamu tertutup, lock screen-nya nggak bakal kebuka Jadi nggak bakal tuh ada yang bisa iseng scan muka pakai tablet kamu pas kamu lagi tidur Kekurangan selanjutnya yang awalnya sempat nggak Nidya sadarin di Xiaomi Pad 6 ini adalah ketiadaan port audio 3,5mm-nya Karena ya pada saat kerja, Nidya udah terbiasa pakai TWS Jadi udah jarang banget pakai headset kabel Tapi buat kamu yang masih suka pakai headset kabel, mungkin poin ini bisa jadi deal breaker utama Terus nih, slot microSD di Xiaomi Pad 6 ini juga awalnya nih dia kira ada lho Karena di posisi atas Xiaomi Pad 6 ini ada cekungan yang bentuknya persis tray SIM card atau microSD gitu Cuma karena Nidya bingung gimana cara bukanya, akhirnya Nidya browsing-browsing di internet Dan akhirnya tau kalau Xiaomi Pad 6 ini emang nggak support expandable storage Jadi kira-kira ini buat apa ya? Yang tau bisa sharing-sharing di kolom komentar ya Kekurangan terakhir yang Nidya sedikit sayangkan adalah harga dari aksesoris bawaan dari Xiaomi Pad 6 ini Yang terbilang cukup mahal dibandingkan dengan unit tabletnya sendiri Sebagai gambaran, Xiaomi Pad 6 ini harganya Rp 4.999.000 Sedangkan unit Xiaomi Smart Pen generasi kedua dan Xiaomi Pad 6 keyboard ini harganya masing-masing Rp 1 juta Sebenernya Nidya sama sekali nggak ada masalah berarti terkait kualitas keyboard dan juga Smart Pen generasi kedua Xiaomi ini Cuma kalau harus nambah Rp 2 juta cuma buat unlock fitur-fitur yang jujur juga nggak sering dipakai Rasanya Nidya lebih memilih buat beli Bluetooth external keyboard lain yang harganya lebih murah Yang bahkan bisa dipakai secara lebih fleksibel karena nggak harus selalu nempel sama tabletnya Sekedar informasi aja nih, kalau Bluetooth keyboard-nya ini harus selalu nempel sama tabletnya ya Terus nggak ada backlit dan juga tanpa trackpad di keyboardnya Sedangkan untuk Smart Pen generasi keduanya sebenernya juga nggak ada masalah buat dipakai Cuma terkadang di beberapa aplikasi Smart Pen-nya ini masih belum support Dan juga Nidya pribadi masih lebih prefer mouse ataupun trackpad untuk menunjang aktivitas dalam bekerja Murni karena Xiaomi Smart Pen generasi kedua ini yang fungsinya masih cukup terbatas Jujur nih, karena secara pribadi emang jarang melakukan aktivitas menggambar ataupun handwriting di tablet Nidya jadi jarang banget pake Smart Pen ini Paling pas ketemu artikel atau sesuatu yang penting doang baru kepake Karena capture gambarnya jadi lebih simple dan cepat Tapi kalau kamu emang tertarik buat sekalian pake semua aksesorisnya Xiaomi Better pastiin kamu belinya jangan secara terpisah ya Jadi mending pake metode bundling aja Biar lebih murah kalau kamu beli bundling sama salah satu antara Smart Pen atau Keyboard Harganya jadi Rp5.748.000 Sedangkan kalau bundlingnya sekaligus sama keduanya Harganya jadi Rp6.497.000 Ya lumayan lah ya Save sekitar Rp500.000an Nah dengan 6 kekurangan produk ini yang udah Nidya jelasin tadi Apakah kesimpulannya Xiaomi Pad 6 ini jelek? Jawabannya tentu enggak ya Alasannya bakal Nidya jawab pake 10 kelebihan dari Xiaomi Pad 6 ini Kelebihan pertama yang Nidya rasain dari Xiaomi Pad 6 ini adalah jelas dari desainnya Yang udah full metal nih material bodinya Terus antara bodi belakang sama framenya juga terlihat menyatu gini Dan yang paling keliatan menonjol adalah modul kameranya Yang terlihat mirip banget kayak desain modul kamera flagship terbarunya Xiaomi Yaitu Xiaomi 13 Tapi meskipun desain modul kameranya mirip Untuk lensa kameranya jelas beda ya guys Karena disini kamu cuma bakal nemuin satu lensa aja Dengan resolusi 13MP BTW yang dibawahnya ini cuma gimmick aja ya Biar bisa bikin looknya sekedar bagus aja Terkait hasilnya Jujur Nidya sama sekali enggak bisa bilang hasil foto dari kamera Xiaomi Pad 6 ini Jelek ya Bahkan Nidya bisa bilang kalau ini salah satu kamera dengan hasil foto terbaik untuk sebuah tablet Enggak cuma kamera belakangnya yang bagus Kamera 8MP di bagian depannya juga enggak kalah cakep Tapi cakepnya disini bukan untuk ambil foto selfie Melainkan cakep pas dipake untuk kebutuhan video cop Jadi selain angle kamera depannya ini Kualitasnya udah di atas rata-rata webcam laptop Di range harga yang mirip-mirip Angglenya juga udah wide banget Jadi keliatan luas Ditambah lagi Xiaomi Pad 6 ini punya fitur yang namanya Conference Tool Yang bisa bikin arah kameranya selalu ngikutin gerakan kita Pada saat melakukan video call Kelebihan ketiga yang menurut Nidya jadi salah satu poin yang paling menarik dari Xiaomi Pad 6 ini Adalah performanya Ya meskipun mungkin diantara kamu ada yang komplain Kenapa Xiaomi masih ngasih chipset yang umumnya udah lewat 2 tahun Kalau Nidya boleh jawab sih jelas karena performanya masih amat sangat mumpuni Meskipun dibandingkan sama chipset HP ataupun tablet di harga 5 jutaan saat ini Kamu bisa lihat sendirilah skor benchmarknya untuk AnTuTu versi 10 bisa dapat hampir 800 ribu poin Terus di Geekbench 6 skornya juga amat sangat mumpuni Performanya juga kebukti pas dipake buat main Mobile Legends Yang bahkan bisa dipake main dengan lancar pake banget Sampai nembus 120 fps Terus PUBG Mobile juga stabil di 60 fps Padahal ini Nidya paksa main di settingan rata kanan HDR Extreme loh Sensor gyro nya juga pas beberapa kali Nidya tes ternyata sangat responsif Gokil lah emang Terakhir untuk game pamungkas yaitu Genshin Impact Disini meskipun Nidya paksa buat main di highest 60 fps Gameplaynya menurut Nidya masih oke banget karena stabil di fps tinggi Performa tangguhnya ini Nidya rasa juga gak lepas Dari perpaduan chipset Snapdragon 870 Dengan RAM 8GB dan juga Storage 256GB Ditambah lagi dengan refresh rate layarnya yang udah maksimal di 144Hz Sehingga bikin experience gaming pake Xiaomi Pad 6 ini jadi terasa lebih smooth Meskipun ya belum banyak juga sih game yang udah support sampe 144 fps Layarnya ini sendiri punya bentang 11 inci Dengan panel IPS beresolusi WQHD plus Dengan aspek rasio 16 banding 10 Buat kamu yang suka nonton konten HDR Layarnya ini udah support HDR10 dan juga Dolby Vision Jadi kamu udah bisa nonton Youtube dengan kualitas tinggi Bahkan hingga HDR sekalipun Bahkan nih kalau kamu kurang suka sama tone warna layarnya Kamu juga bisa atur color scheme-nya mau vivid, saturated Atau kamu juga bisa atur sesuai dengan kebutuhan kamu Kamu juga bisa manfaatin port Type-C USB 3.2 Gen 1 yang ada di Xiaomi Pad 6 ini Buat kebutuhan extend layar pake monitor Jadi sewaktu-waktu kamu mau movie marathon di rumah Atau bahkan mau pake Xiaomi Pad 6 ini buat kerja dengan layar yang lebih gede Ya tinggal coklokin aja Di sini pun kamu gak perlu repot banget buat pake speaker bluetooth tambahan Karena jumlah speaker di Xiaomi Pad 6 ini udah ada 4 2 di kiri dan 2 di kanan Output suaranya jujur ini cukup kencang dan gak pecas meskipun di set volume tertinggi Bassnya juga cukup berasa Ya oke lah untuk sekedar nonton anime atau main game harian Meskipun jujur Nidya pribadi sedikit mengharapkan kualitas suara yang sedikit lebih bagus lagi Mengingat speakernya yang udah di tuning Dolby Atmos Durasi pake tablet ini juga harus nih diakuin sangat impresif ya Murni berkat kapasitas baterainya yang super jumbo di 8000 mAh Jujur selama Nidya pake Xiaomi Pad 6 ini hampir 2 mingguan Nidya sama sekali gak kehabisan baterai dalam 1 hari pemakaian Dan proses pengecasannya pun juga cukup cepet untuk sebuah baterai segeri ini Yang dicas pake adapter 33W Sepengalaman Nidya sih kalo ngecas dari 10% ke 100% Itu makan waktu sekitar 1 jam lebih dikit doang MIUI 4 Pad 14 di Xiaomi Pad 6 ini juga bikin Nidya agak kaget di awal Karena termasuk bersih dari yang namanya bloatware Pas awal Nidya setting-setting tablet ini Selain aplikasi bawaan Google dan Xiaomi Cuma ada aplikasi Netflix dan WPS Office Yang sudah terinstall secara default Dan kelebihan terakhir jelas terletak di sektor harganya Yang untuk tablet doang ini harganya cuma 4.999.000 rupiah Tapi kalo dipikir-pikir lagi Dengan harga 6,5 jutaan untuk paket full bundling Performanya juga cukup bisa bersaing Kalo dibandingkan sama tablet ataupun laptop di range harga yang sama Jadi kesimpulannya apakah Xiaomi Pad 6 ini worth it untuk dibeli? Jawabannya ya balik lagi Sesuai kebutuhan masing-masing Buat kelewatin Xiaomi Pad 6 ini Terutama buat kamu yang emang lagi nyari tablet Untuk meningkatkan fleksibilitas kamu dalam bekerja Tapi dengan catatan ya Kalo saran Nidya Mending beli tablet ini sekalian sama aksesoris pendukungnya Karena menurut Nidya Tablet ini gak bakal bisa kamu pake secara maksimal Tanpa aksesoris tambahannya Terlepas kamu mau beli langsung secara bundling Dengan pake keyboard dan smartphone Xiaomi generasi kedua ini Atau kamu mau beli secara terpisah dari brand lain juga Ya silahkan aja Akhir kata semoga video Nidya kali ini Membantu kamu semua ya Yang sedang mencari tahu informasi seputar Xiaomi Pad 6 ini Nidya Ijir pamit Coba lah